Halo semuanya, selamat datang di Rienes Tutorial. Kali ini kita masih belajar mengenai tutorial Microsoft Excel. Dan metarik kali ini adalah bagaimana cara menghitung gaji yang diterima pegawai dengan menggunakan rumus SUMIF. Dan pada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, teman-teman. Jadi kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Dan di sini gue udah bikin beberapa data yang disini. Jadi kita rekap gaji pegawainya itu berdasarkan golongan. Seperti itu. Bagaimana rumusnya? Nah pertama adalah kita pakai SAMA dengan. Terus buka SUMIF. Kalau udah, buka kurung. Nah, range. Di sini kan range-nya apa? Kita tadi nyari berdasarkan golongan. Nah, golongannya ini kita pakai ke master datanya, guys. Jadi kita klik, terus kita block sampai bawah. Kalau udah, kita kunci block-nya ini dengan cara pencet F4. Kalau udah, kalian koma. Sebenarnya titik atau koma itu tergantung dari rumus yang kalian muncul disini, guys. Nah, kriterianya apa? Kriterianya itu kita juga pilih golongan di table yang akan diisikan. Nah, di sini golongan klik satu kali saja. Nah, kalau udah, kalian koma lagi. Habis itu, di sini ada bacaan SUM range. SUM range ini adalah gaji yang diterima masing-masing pegawai. Kalian klik. Sorry, di sini ada yang salah. Nah, kalian klik di sini. Kalian klik. Block ke bawah. Nah, kalau udah. Langsung tutup kurung. Seperti ini, guys. Rumusnya, guys. Dan enter. Nah, jadi total keseruan dari golongan satu. Sebesar ini, bentar gue iniin dulu. Biar lebih enak, ya, guys. Mana, nih? RP, RP. Kita ke rupiah, teman-teman. Nah, ini. Sebesar 14.300.000. Berdasarkan dari golongan satu ini totalnya, guys, ya. Nah, kemudian berdasarkan golongan kedua gimana? Nah, kita langsung aja. Nggak usah nulis rumus lagi. Kita tarik ke bawah, guys. Otomatis rumusnya bakalan mengikuti. Seperti itu. Mudah banget bukan? Cara menghitung rekap gaji karyawan menggunakan rumus SUMIF di Microsoft Excel. Jadi, cukup sekian video gue kali ini. Semoga membantu kalian semua dalam memecahkan materi tutorial Microsoft Excel. Terima kasih. Jangan lupa ketambah like, share, dan subscribe. Dan terima kasih kembali.